Hai kok friend di sini terdapat soal tentang usaha dan energi diketahui sebuah bola biring bermasa M sama dengan 0,025 kg meluncur menuruni suatu lintasan yang memiliki sebuah loop melingkat seperti tunjukkan pada gambar di samping setelah bergerak sepanjang bagian lintasan horizontal bola biring menekan sebuah pegas C setanjang 0,10 meter 0,10 meter atau bisa kita tulis delta X sama dengan 0,1 meter lalu ada HA ketinggian di A ini adalah 6 meter dan ketinggian di B di sini 1 meter yang ditanyakan di sini yang pertama adalah energi kinetik bola biring di B yang kedua adalah kelajuan bola biring di B atau bisa kita tulis VB dan yang C yaitu gaya hambat rata-rata pegas C atau VP Oke yang pertama kita mencari energi kinetik B menggunakan hukum kekekalan energi mekanik yaitu EMA sama dengan EMB nah EMA di sini adalah energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan energi kinetik B ditambah energi potensial B nah karena VA atau kecepatan A sama dengan 0 maka EKA sama dengan 0 kita tulis di sini 0 plus EPA nya adalah MGHA sama dengan EKB plus EPB nya adalah MGHB EKB sama dengan M dikali G dikali HA min M dikali G dikali HB EKB sama dengan M dikali G dalam kurung HA min HB Sekarang kita masukkan nilainya EKB sama dengan M nya adalah 0,025 dikali G nya 10 dikali HA nya 6 min HB nya 1 EKB sama dengan 0,25 dikali 5 sehingga EKB sama dengan 1,25 J selanjutnya kita mencari kelajuan bola di B menggunakan rumus energi kinetik yaitu EKB sama dengan 1 per 2 dikali M dikali VB kuadrat EKB nya adalah 1,25 sama dengan 1 per 2 dikali M nya adalah 0,025 dikali VB kuadrat VB kuadrat sama dengan 2,5 per 0,025 VB kuadrat sama dengan 100 VB sama dengan akar 100 sehingga VB sama dengan 10 meter persekon sekarang kita mencari gaya hambat rata-rata pegas C gunakan rumus hubungan usaha dan perubahan energi potensial V sama dengan min delta EP V dikali delta X sama dengan min delta EP nya adalah EP C min EPB VP dikali delta X nya adalah 0,1 sama dengan min EP C nya adalah 0 karena di titik C berada di dasar atau ketinggian 0 maka EP C nya sama dengan 0 min EP B nya adalah M dikali G dikali HB VP dikali 0,1 sama dengan 0,025 per 0,1 sehingga VP sama dengan 2,5 Newton jadi gaya hambatan rata-rata pegas C adalah 2,5 Newton Oke Sampai jumpa di soal berikutnya